Sabtu 28 Januari 2023 Di Cilegon, Banten, Partai Persatuan Pembangunan, P3, memperingati Harla ke 50 tahun. Ribuan kader dan simpatisan hadir, termasuk Ketua Umum P3, Mardiono. Tampak hadir di lokasi itu Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir. Nama tokoh muda ini memang lagi banyak dibicarakan hampir seantero negeri, terutama terkait Pilpres serta di gadang-gadang mampu menahkodai PSSI. Hadirnya Erick di peringatan Harla P3 ini menjadi penguat sinyal bahwa partai berlambang Kaba ini serius dan tidak main-main mendorong Erick di Pilpres 2024 nanti. Keseriusan P3 ini hampir tidak bergeser ke kandidat lainnya. Sebagai partai Islam tertua yang masih aktif di Indonesia, P3 dicap tetap konsisten memperjuangkan keumatan lewat jalur politik. Jumlah wakilnya di Parlemen DPR RI pun terbilang bagus, yakni 19 kursi. Terbilang konsisten di tengah gonta ganti kepengurusan di tengah jalan serta disrupsi politik yang sulit terbantahkan. Pak Erick yang ijo-ijo ini jangan hanya jadi penonton, sukses terus Pak Erick, berjuang terus Pak Erick untuk Indonesia. P3 akan selalu mendukung. Kata ketum P3 Mardiono dalam sambutannya di tengah ribuan simpatisan yang hadir di acara Harla tersebut. Sebelum Mardiono naik ke podium, simpatisan dan kader yang hadir telah lebih dulu meneriakan nama Erick Thohir. Bahkan ketua DPW P3 Provinsi Banten selaku tuan rumah acara secara terbuka meneriakan Erick dengan sebutan presiden. Kita doakan semoga Pak Erick Thohir jadi presiden. Ayo teriak bersama-sama, presiden, presiden, presiden. Kata Subedri diikuti kader hingga simpatisan P3 yang hadir. Erick yang didapuk memberikan kata sambutan di acara Harla tersebut pun mengapresiasi komitmen P3. Sebab masih ada partai Islam yang masih konsisten memperjuangkan ekonomi umat untuk kesejahteraan masyarakat. Ketua Panitia Pengarah Peringatan 1 Abad NUI ini pun menyinggung upaya dirinya di Kementerian BUMN terkait perbankan syariah. Penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan upaya untuk mengintervensi pasar untuk kesejahteraan umat. Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia kini masuk dalam 10 besar bank terbesar di Indonesia. BSI hadir untuk ekonomi umat, ekonomi pesantren, dan ekonomi ibu-ibu rumah tangga. Kata mantan presiden klub internasional Milan itu. Penggabungan tiga bank syariah milik BUMN ini ke dalam BSI pun sempat mendapat acungan jempol dari sejumlah kalangan. Salah satunya pengamat politik UIN, Sumatera Utara, Dr. Faisal Riza M.A. Awal Desember 2022 lalu, bahkan Riza menyebut unifikasi bank syariah milik negara ke dalam bentuk bank syariah Indonesia merupakan fondasi kuat untuk kemaslatan umat. Kemudian Faisal Riza menyinggung moto ahlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif milik BUMN dinilai sebagai senjata untuk pencapaian luar biasa ke depan. Kembali pada harlah kelima puluh tahun P3 tadi. Di akhir acara, Ketua P3 Mardiono memberikan bendera merah putih ukuran besar kepada Erik Thohir. Ini bisa dibilang bahwa P3 mempercayakan Erik Thohir memipit Indonesia serta membawa kemajuan buat bangsa ini. Tanda-tanda dukungan P3 ke Erik tinggal menunggu pengesahan. Sebagai partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, bersama Golkar dan PAN, P3 diakini akan membawa isu Erik Thohir ke dalam koalisi. Ini tentu tidak sulit karena PAN juga telah memberi sinyal mendukung Erik Thohir. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Destawan yang disadul dari kompasiana.com dengan judul Membaca Tanda-Tanda P3 Dukung Erik Thohir di Pilpres 2024. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.